Intro Halo, jumpa lagi dengan saya L.A. Roby Tentunya dalam L.A. Roby Tutorial Dalam kesempatan kali ini Saya akan berbagi sebuah tips dan trik Tentang bagaimana cara memasang iklan AdSense Hosted Yang diperoleh dari Youtube ke dalam Blogspot AdSense Hosted artinya AdSense yang diperoleh dari produk Google Seperti Youtube atau Blogspot Peraturan terbaru dari Google Jika akun AdSense diperoleh dari channel Youtube misalnya Maka AdSense tersebut tidak bisa dipasang di Blogspot Begitu juga sebaliknya Oke, saya akan langsung menunjukkan bagaimana cara memasang iklan AdSense Yang diperoleh dari Youtube ke dalam Blogspot Langkah pertama saya akan masuk ke akun AdSense saya Seperti ini Saya akan login terlebih dahulu ke akun AdSense Nah, ini disini ada keterangan Akun AdSense Anda hanya diizinkan untuk menampilkan iklan di Youtube Jika Anda ingin menampilkan iklan di situs lain Anda perlu memberi kami URL situs yang ingin dimonetisasi Disini akan saya jelaskan bahwa akun saya memang akun Hosted Ya, ini dia ada keterangannya Hosted akun Artinya akun AdSense ini saya peroleh dari channel Youtube Nah, kemudian pertanyaannya adalah Bagaimana cara memasang iklan AdSense hosted ini ke dalam Blogspot Oke, mari ikuti langkah-langkah yang akan saya tunjukkan kepada kawan-kawan semua Kita masuk ke Blogger terlebih dahulu Seperti ini Karena saya sudah login di Google Chrome Maka saya tidak perlu lagi login di Blogger Ya, jadi sudah langsung masuk ke dashboard Blogger saya Seperti ini Nah, ini adalah blog saya Ya, di solusi masalah Kita bisa lihat blog Terlebih dahulu Lihat blog Nah, ini adalah blog saya ya Seperti ini Jadi belum ada iklannya Sama sekali Jadi saya nanti akan menempatkan iklannya di sebelah kanan sini Ya, di sini Kemudian Bisa juga ditempatkan di sini Di sebelah kiri Di sini Ya, langkah yang perlu kita lakukan Yang pertama adalah Kita masuk ke AdSense terlebih dahulu Kemudian kita klik My Add Kita tunggu sebentar Nah, kemudian kita bisa pilih filter lanjutan Seperti ini kita klik Kemudian kita kasih centang di sini Tidak terpakai dan tersembunyi Kita centang seperti ini Nah, ini saya sudah memiliki unit iklannya Saya akan memilih salah satu iklan ini Yang akan saya tampilkan ke blog saya Jika teman-teman belum memiliki unit iklan Teman-teman bisa menambahkannya di sini Tambah unit iklan baru Oke, contoh saya akan mengambil unit iklan Dengan nama Android ini Untuk memasangnya kita membutuhkan kode dari iklan tersebut Kita bisa klik dapatkan kode di sini Kita klik Nah, ini adalah kode iklan Yang bisa kita pasang ke dalam blogspot kita Nah, seperti ini Kita bisa copy terlebih dahulu ya Seperti ini Kita copy Kemudian kita masuk ke blogger Kemudian kita bisa pilih tata letak Seperti ini Kita bisa meletakkan di sidebar Di header maupun footer Terserah di mana teman-teman menginginkan Untuk memasang iklan itu Terserah teman-teman ingin memasang iklan di mana Contoh saya akan memasang iklan di sidebar sebelah kanan Caranya kita tambahkan gadget Seperti ini Kita klik Kemudian kita bisa pilih HTML javascript Seperti ini Kita klik Nah, kita bisa pastikan Kode yang kita dapat dari adsense tadi Google Adsense Kita pastikan di sini Seperti ini Kemudian kita contohkan kasih nama atau judul Android Seperti ini Namanya terserah teman-teman lah Kemudian bisa kita klik simpan Nah, jika sudah Kita bisa masuk ke sini Ke blognya Kemudian kita refresh Nah, ini sudah ada nama Android ya Artinya Iklannya akan tampil di sini Namun yang terjadi Di sini iklannya tidak muncul ya Tidak muncul seperti ini Berarti harus ada yang kita rubah dari Kode iklan yang kita pasang di blog tadi Caranya kita bisa Edit Edit di javascript tadi Kita edit Seperti ini Kita bisa menghilangkan Ya, ini ya Data add client ini Dan data slot Kita delete Kita delete yang ini Ya, seperti ini Kita bisa Cut aja ya Seperti itu Artinya kita hilangkan dari kode Yang kita letakkan di javascript ini Kemudian bisa kita simpan Jika sudah Kita bisa buka lagi blognya yang ini Kemudian kita refresh Nah, seperti ini ya Hasilnya Iklan adsense yang kita pasang di blogspot Sudah tampil seperti ini Teman-teman bisa menambahkan lagi Jika ingin menambahkan banyak iklan Di halaman blogspotnya Terserah teman-teman ingin Memasang berapa banyak iklan Pada blog teman-teman semua Oke, demikian ya Tutorial pada kesempatan kali ini Mudah-mudahan tutorial ini dapat membantu Teman-teman semua Jika video tutorial ini bermanfaat Atau membantu teman-teman Silahkan like, komen, share Dan jangan lupa subscribe Untuk mendapatkan video terbaru dari saya Sampai jumpa pada tutorial selanjutnya Terima kasih se